Bapak Ibu 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 yang itu tadi sudah bagaimana diseritakan oleh UGG. Ada mahasiswa di sana, katakanlah ini tidak ada yang mahasiswanya 10.000 misalnya, atau mahasiswanya sangka 15.000 atau 20.000. Tentu anda semua sudah membayangkan, apa namanya, bagaimana kemudian pemerintah tata kelola pertulaan tinggi dengan tata-tata kelola mahasiswa. Sama juga situasi dalam skala nasional yang lebih luas. Ada tata kelola yang secara kompensif lebih kebaik, kebaik maksimal, tanpa 9.1 juta mahasiswa dan 21.9% yang tersebar itu betul-betul semua bisa terkelola dengan baik. Next, maksudnya. Oleh karena itu, mau tidak maaf, proses teknologi yang menjadi tulang hukum tadi itu kita harapkan berjalan dengan maksimal sehingga mampu meningkatkan kecepatan, mendukung kecepatan informasi diokrasi. Ini beberapa skop area yang cukup luas, saya pikir, yang secara makro ya, dimana kemudian peran masing-masing digital sektor tadi itu sehingga bisa membangun proses pertumbuhan ekonomi yang pada hujungnya itu kita harapkan bisa menjadikan layanan diokrasi kita itu yang ujungnya lagi adalah para stakeholder, katakanlah murid, kemudian peserta didik, guru, dosen, mahasiswa, hukuman tinggi, setelah pendidikan, itu bisa pelayanan dengan baik. Kalau pilihan dari sistem ini, letak penting kemudian dari informasi diokrasi, informasi diokrasi, sistem diokrasi, atau digital biokrasi. Dimana kalau semakin sedikit, kita kemudian makanan teh yang bisa kita semakin berpendek, tentu biokrasi akan lari semakin sempat. Karena orientasinya pada proses yang tidak efisien, yang mengaksudkan bekerja dan layanan yang maksimal juga. Sehingga disitu pula nanti akan memiliki proses kepercayaan biokrasi yang lebih kreasi. Kemudian yang kedua adalah kemulian ekonomi yang pasca kemarin, apa namanya, kita berbicara berjampak dan dibutuhkan digital modern. Jadi kita ingin menolak, ekonomi kita, ekonomi kita, ekonomi kita, dari kasus digital. Kemudian juga ada peningkatan kualitas SDM, berkait dengan digital mindset, atau digital talent, yang kemudian motivator juga menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai nanti kemudian dosen-dosennya kalah jago dengan mahasiswanya, misalnya, atau misalnya Bapak Ibu dosen pada saat mengajar, akhirnya ternyata saya sudah baca, oh Pak, dua bulan-bulan sebelumnya, dvd ini pada akhirnya kreativitas dan apa namanya, literasi digital itu menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh para Bapak Ibu mengajar semua. Dan tentu dari sisi kami, pas selaku pengelolaan kemarin, tak termasuk Bapak Ibu juga, yang mungkin berkurusan dengan tata kemarin berkurulan tinggi, juga kita harapkan ada digital government, tata kemarin yang efektif dan spasif dan kemudian pabrik. Ujung-ujungnya apa sih? Pelayanan publik. Mahasiswa mudah mendapatkan pelayanan publik, dosen kemudian juga mudah mendapatkan pelayanan publik, pelayanan-pelayanan digital yang sudah dikembangkan. Jadi kalau sekian area ini kemudian bisa kita optimalisasi, berdukung dengan infrastruktur teknologi dan keamanan informasi yang memadai, kita terharap untuk untuk operasi yang baik dan bersih, itu bisa menuju. Next slide. Nah, untuk mungkin mengarah ke sana, pemerintah sebetulnya sudah meng-create sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu terkeluar dalam Raturan Presiden nomor 18 tahun 2020 dan terkait dengan LPG MN tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang intinya adalah terkait dengan penataan kelembagaan dan proses bisnis istri-istri pemerintah, sebetulnya kita harapkan betul-betul terimplementasi sesuai dengan PEPPRESS tahun 1995 tahun 2018. Jadi, kualitas pelayanan publik hari ini begitu ya, kemudian juga sangat terintegrasi dengan PEPPRESS tahun 1995 tahun 2018 tentang SPPD di sini. Next slide. Nah, ya tidak kalah penting, Bapak Ibu semua yang yang saya sampaikan kepada kesempatan tadi hari ini. Saat mungkin kita bicara, sistem pemerintahan berbasis elektronik tentu harus di dukung atau akan menghasilkan proses capat-capatnya yang baik dan berkuatnya pasti. Karena penopetnya tentu semua tahu bahwa hari ini data adalah sebuah kekayaan baru. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat, apa namanya, bidang penegaraannya. Namun, di sisi lain menimbulkan konsekuensi dimana kemudian mata kelompok terkait dengan SPPD, dimulai dari sisi management, ramalan informasi, data, aset, layanan, kemudian apa namanya, knowledge management-nya, kemudian change management, kemudian SDR maupun audit, betul-betul bisa kita lakukan dengan baik. Dan kalau ini kemudian bisa kita sinergika dengan arsitektur data maupun bid data kemudian bisa dikembangkan akan menghasilkan data-data yang berkualitas dan ini salah bermanfaat kepada program-program pembangunan yang kita lakukan. Coba yang paling konten dari sisi kanan, misalnya kalau di peperluan tinggi, yang program-program beasiswa di sana, kayak dikunia, kata-kata-kata, atau bantuan-bantuan internet maling di sana, ataupun program-program lain yang itu berrelasi dengan aktivitas yang ada di peperluan tinggi. Kalau kebisannya standar data yang nanti kita guna kali buklir, metakaskannya bagus, untuk program pembangunannya oke, kota reaksinya kemudian dan data-data yang bersih, maka ini akan beraspek pada perencanaan pembangunan kualitas. Dan kami di Pusgantin, betul-betul di mana di Pusgantin dan Pusgantin, terkait bagaimana pemudian SDP ini bisa memberikan sumbangsi terhadap data yang berkualitas. Hari ini kita duduk dalam perangkuman data yang luar biasa besar. Kita hari ini tidak berdiskusi dari mana semua datanya, karena sebetulnya tidak berkualitasnya, tapi bagaimana kita melakukan rencanaan data, pengumulan data, pemeriksaan data, dan penyertabawasan data yang baik, dan ketika itulah nanti akan menghasilkan data kualitas yang berkontribusi terhadap kelibatan kualitas pendidikan kita. Next, Mas Menteri. Mas Menteri dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan terkait dengan institus pembelajaran pendidikan kita. Dalam 20 tahun terakhir, ini sebagai sebuah otopolisnya, semua tentu berlibat dalam hal ini. Tidak hanya bisa dalam pendidikan, tidak hanya di indikinas, tidak hanya untuk keluar tinggi, maupun kementerian, yang intinya semua pengemban tanggung jawab saat kita bicara krisis pembelajaran. Kalau kita cek dalam beberapa skor-skor gitu ya, angka tes bisa secara internasional, dan Anda bisa mencari jadwal musik dalam waktu 20 tahun terakhir, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan kira-kira. Kalau terkait dengan kompetensi minimum, yang dikuasai oleh para peserta didik, terkait dengan misalnya literasi maupun numerik. Oleh karena itu, dari temen dikut, atau Mas Menteri berkali-kali menyampaikan krisis semacam ini, yang harus dicarikan solusi dalam kelempatan-kelempatan yang kurang biasa untuk mengejar dan pertinggalan. Kalau kita menggunakan business process as usual, kata-kata ini. Kalau kita menggunakan business process as usual terkait bagian memanam pengurian, yang akhir-akhir kita belajar, tanpa ada kelempatan-kelempatan, ya kasusnya akan sama. Negara lain juga sudah berlari, kita berjalan. Yang kita berjalan, yang kita berjalan adalah kita melompat, sehingga mampu mengejar ketertinggalan sebuah jalan, dan oleh karena itu, penuh skala besar, akselerasi yang kita lakukan, dalam bentuk selanjutnya kematikan pelajar, yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri beberapa kali, sebagai sebuah terobosan dan solusi. Untuk sekali lagi, kita keluar dengan situasi yang tadi sudah bagaimana disebutkan, sehingga kualitas pendidikan kita bisa semakin meningkat. dan tekses yang disampaikan kekali-kali oleh Mas Menteri adalah untuk mencuri menjadi sebuah sarana, sebuah game changer, sehingga proses hasilerasi itu bisa dilakukan. Sebetulnya, kalau kita bicara teknologi yang ada di kita, di KMDTU, atau di teman-teman di KMDTU, sudah banyak sekali inisiasi-inisiasi yang berlaku. Cuma rata-rata, itu kesehatan secara sekolah, atau berintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga agak sulit menemukan kita mengetahkan secara nasional, berkait dengan statistik, misalnya, untuk memopress proses-proses dan perubahan yang sudah kita lakukan dalam bentuk strategis terasadi yang komprehensif dalam negara-negara besar ini. Nah, saya akan mengalami selaku yang iman dati oleh Mas KMDTU, diberikan tugas untuk menjahit, menjahit semua potensi-potensi teknologi yang kemarin ada, dan memberikan sentuhan-sentuhan baru untuk kemudian teknologi betul-betul bisa menjadi trigger proses penimbangan kualitas. Nah, di mana posisi kemudian teknologi ini bertempat, gila-gila ya, dalam skam-skam besar, maka mereka belajar yang diusul. Kalau, kalau kalian semua lihat di bulan sebelah kiri, ya di titik itulah kemudian peran dari infrastruktur dan teknologi yang hadir, gila-gila gitu, sehingga memberikan komprikusi berada pendidikan ekonomi kualitas dan ini, itupun, itupun tidak bisa sendirian. Harus disupport dengan kebijakan dan prosedur, dan budgeting yang dimersiapkan dengan baik, kemudian disupport juga dengan pemimpinan, kemudian dengan publik, masyarakat dan budaya, yang ada di semua sektor. Katakanlah, di satulan pendidikan, maupun tempat yang lain, plus, juga disupport dengan kulit-kulung, mereka belajar asesmen yang baik. Dan, sekali lagi, kebijakan, perencanaan, kepemimpinan, guru, kompetensi, kulit-kulung, itu hari ini, hari ini, itu sudah mendapatkan sentuhan teknologi yang memakai dari guru ke diri, sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa parameter, parameter parameter, yang bisa kita jadikan dari selain, sehingga tersebut, tersebut, kebijakan, pemimpinan, dan kemudian ini, memberikan substansi. Contoh yang sudah dilakukan masalah di atas, ada beberapa parameter, misalnya terkait dengan menganggapapisintasi, hasil pembelajaran, maupun distribusi dari proses yang merata. Jadi, itu sedikit parameter parameter yang bisa kita jadikan dari selain, sehingga, penguang, yang sudah diinisiasi dari teknologi, tidak diperlisakan, pemimpinan, betul-betul, betul-betul, berukur, sehingga kita tidak menge-stake, kira-kira-kira. Pendidikan berkualitas ini, betul-betul, gansi, dari teknologi Indonesia, terangkat, dan seluruh rakyat Indonesia. Di titik inilah, kita perlu otoroyok bareng-bareng, tidak bisa kami dikit sendirian, tidak bisa memutuskan kampus juga sendirian, tidak bisa terus memutuskan juga dunia industri, dengan sekian inovasinya juga, apa namanya, tidak berjalan sangat bersama-sama, dan semua konstru ini tadi, kita bayangkan semua, sekali lagi, sudah ada sentuhkan teknologi, sesuai dengan materi yang disampaikan, yang meniliki si kuatensi dari trafik digital. Dan teman-teman di ASN, yang menyebut RESTEC, ya harus takau situasi ini, sehingga bukan mungkin kita perlu melakukan apa-apa, kita sudah banyak sekali melakukan, hingga untuk kita maksimalkan, dari sisi optimalisasi, dari implementasi ke belakangan, dan untuk evaluasi-evaluasi secara perkahal kita lakukan. Next, untuk, untuk menunjukkan strategi memperlihatkan setiap tadi, ada beberapa strategi utama, dari 1 sampai 10, ini cukup secara paralel, secara sedangis, itu dilakukan oleh tema di RESTEC, yang ujungnya tadi, peningkatan kualitas pendidikan tadi. Yang menjadi buka secara di RESTEC adalah, membangun pelaku pendidikan rasional, yang berbasis teknologi, ada di poin ketiga, dan platform ini, sekali lagi, menjadi teman-teman yang saya jadikan, dari sekian setiap dunia, bagaimana meningkatkan kolaborasi, bagaimana meningkatkan kualitas guru, bagaimana memperbaiki berikut nasional, bagaimana membaikkan resepti, bagaimana kemungkinan sekolah, distribusinya harus lebih merata, bagaimana kemungkinan, apa namanya, perguruan tinggi, ya, bisa menghasilkan kualitas dunia, bagaimana kemungkinan vokasi juga bisa berjalan, sehidup secara dalam dunia industri, semua di jahat dengan perubahan, jadi, ini bukan sesuatu yang sepahnya serial, kira-kira gitu, 1, 2, 3, nah ini semuanya berbicara secara seratus, dan sebuah sekitar BUSDATIM, kita menyiapkan platform ini, internetasional, yang berbasis, pada titik ini, saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibus semua, sekian platformnya, sekian aplikasi yang sudah kita siapkan, dari BUSDATIM, sebagai meeting sector, yang itu sekali lagi menjadi tiga dari segi strategi yang lain. Contoh misalnya aplikasi yang dikembangkan ya, aplikasi yang dipakai misalnya ada aplikasi Merdeka Melajar. Aplikasi Merdeka Melajar ini spesifiknya adalah untuk peningkatan kompetensi dulu, sebagaimana strategi yang lain tadi itu. Sampai per bulan ini, per bulan Agustus kemarin, sudah 1,6 juta diunduk setelah kembali dalam waktu 6 bulan dirilis, dan atas kita 2,7 juta total kompetensi dikabungan dan sebagian besar ini adalah para pemerintah berkubung dan sebagainya. Ini platform ini, pembersamai kurikul Merdeka yang sudah dilakukan seberapa waktu yang lalu dan sudah dimanfaatkan oleh sekian ratus ribu sekolah misalnya Merdeka Melajar. Mas Menteri mengharapkan yang namanya aplikasi merupakan industri atau industri yang dikembangkan itu berjalan secara orkanik. Artinya memang ini menjadi sebuah kesepahaman yang dibangun bersama sehingga, oh ya, kira-kira aplikasi ini tidak apa-apa. Dan beberapa indikasi yang kemudian hanya dalam waktu 6 bulan yang dilawas, sudah seribu komunitas guru lebih kemudian tertutup. Dalam aplikasi Merdeka Melajar ini, dan berkontribusi secara bersama-sama sehingga kurang lebih ada sekitar 50-50 ribu konten yang dibuat oleh teman-teman dibagi-pagi. Ada satu tools di situ, bukti karya. Sehingga puluhan ribu konten yang dihasilkan oleh komunitas guru, beberapa indikasi guru, bisa kemudian kita lihat secara bersama-sama. Bisa kemudian kita saling lagi memakai dan sama-sama. Ini satu contoh aplikasi Merdeka Melajar. Kemudian misalnya, kakor pendidikan. Kita sering menurut diskusi bahwa gak bisa kita mengukur pendidikan kita secara kompitatif. Hanya berdasarkan nilai-nilai ujian. Sementara banyak aspek yang lain dalam dunia pendidikan kita itu yang juga sebetulnya harus dipotret dan menjadi cerminan dalam komunitas penelitian kita. Contoh misalnya, kemarin kita sama-sama tahu dari Kemenikup. Kemenikup menurut sebuah Kemenikup tentang antiketerasaan seksual. Yang itu, kebetulan dingi juga ternyata terjunah berkata ISK semasa ini. Itu situasinya tidak pernah dikotret sebut. Atau misalnya terkait dengan pestaan gender. Atau misalnya terkait dengan keamanan terhadap bulimu. Kehuntungan yang ada di kebetulan dingi, ada kesempatuan pendidikan di sana. Hal-hal semasa itu kan dulu tidak terlalu kita kotret secara maksimum. Namun, ya karena perkembangan situasi, kondisi, dan tentu adalah concern dari masyarakat yang akan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Sehingga proses-proses nasional itu mudah dikotret. Itu semuanya ada di raktor pendidikan. Sampai hari ini sudah lebih dari 100 ribu sekolah yang menggunakan layanan dunia keamanan ini. Dikunakan lebih dari 34, 30 lebih dengan pendidikan kondisi dari 4 tahun itu 75-44 kota. Dan pada akhirnya, kita bisa mengetahui peta secara nasional. Kayak apa situasi pendidikan kita secara regional, di provinsi, ya kayak apa peta pendidikan di provinsi tersebut, di kabupaten-kobaten juga sama, di sakur pendidikan juga sama. Namun, apa pendidikan ini masih spesifik kita kembangkan di audasmen, di jenis yang itu, di jenis yang apa namanya, SD, 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 SMA, 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 seterusnya. Ini sebuah inisiasi yang sangat berduian menurut kami, dan sempat kita sampaikan kepada Menteri Menteri Pendidikan di pertemuan CQMP oleh Mas Menteri di balik kemarin. Dan apresiasi luar biasa adil, disampaikan oleh para perwakilan Menteri Menteri Pendidikan dari Menteri ini. Karena variable yang ada di sambungan Menteri ini, yang masuk ke dalam perwakilan Menteri Menteri Menteri, dan lebih 500 tahun yang kemudian di popet, dan pada akhirnya, menjadi menunjukkan berada proses evaluasi dan perencanaan di pemerintahan. Ada juga bayaran yang lain, di mana kemudian lebih dari 32 juta atau burung kepala seluruh, yang berapa sudah dikuat, dan lebih dari 32 juta akun untuk para serta didi juga sudah dikuat. Yang tentu dengan semua kelebihan raman kerja Jokai ini, kita harap mampu menjadi jebatan dalam proses pembelajaran yang berjalan. Teknologi ini sudah melajarkan kita banyak sekali lesson learned ya, di mana kemudian terlihatkan hal ini, teknologi ini dari bentuk-bentuk tidak bisa kita risahkan. Terlepas jelas sekali aku tidak siapkan situasi, dalam dua tahun kemarin misalnya, karena teknologi, orang pada akhirnya lebih baik itu. Orang memanfaatkan semua kursus teknologi anda. Yang mau pakai virtual meeting, atau pakai Zoom or Google Meet misalnya, ya kemudian dimaksimalkan. Orang menggunakan learning management system yang didevelop secara mandiri, ya dimaksimalkan. Orang ingin menggunakan misalnya, apa namanya, e-bentusal media, untuk menggunakan dalam membuat pelajar pelajar, juga dimaksimalkan. Namun, bukan jasa komentar dalam memperlihatkan akun yang seandainya itu akan dipakai, seandainya akan dimaksimalkan, seandainya itu akan digunakan dalam proses pembelajaran secara jauh. yang hari ini menjadi bagian yang kita integrasi dalam proses pembelajaran, kita sudah siapkan itu. Tentu yang menjadi, apa namanya, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana para pendidik, kemudian bisa menciptakan sebuah desain instruksional pembelajaran, yang mengintegrasikan antara perpenuhan, antara buka, dengan perpenuhan secara online, dan itu harus disupport secara sistem, dengan mungkin poin-poin, dengan proses pembelajaran, yang itu kira-kira juga memandai. Karena beberapa problemnya, kenapa kemudian misalnya banyak-banyak itu, yang pada agensi atau para senior-senior kita, tidak mau menggunakan VJ, maka agennya, ya karena tidak ada kontribusi dalam beberapa poin-poin, yang kemudian bisa di, apa namanya, hitung secara kompon esit, dalam proses belajar-belajar yang terjadi. Nah, tentu, perubahan desain instruksional pembelajaran ini, menjadi menarik, di titik inilah, maka akhirnya kita semua menjadi belajar. Para pengambil keputusan, kemudian baik-baik saja di pemerintah, maka di sabar pendidikan dan berkula tinggi, terus kemudian para pagi guru, para dosen, dan kata-kata sesuanya, mana, kalau mungkin bisa kita saling berbagi, saling keirisan, saling support, sehingga proses pembelajaran, yang mengetahkan antara pekerjaan urin, selanjutnya ini, dan pekerjaan yang dilakukan, itu betul-betul bisa berjalan secara maksimal. Ini beberapa juga aplikasi yang sudah dikembangkan, juga dikembangkan, terkait dengan aspek perusahaan, kita tahu persis bahwa yang namanya sekolah itu, itu harus punya dana pos, dia dapat dana pos, dia dapat dana pemerintah di beberapa provinsi, yang memiliki beberapa pemerintah yang lebih, kira-kira-kira. Nah, tentu pihak sekolah, itu mereka harus membuat skema, perencanaan, berkaitan dana-dana sumber dana yang mereka provinsi, dengan perencanaan orang-orang yang akan dilakukan, selama orang-orang bisa mempawai, yang disini kami ikut, membuat yang namanya angkas, atau membuat yang namanya angkas, berkaitan dengan perencanaan sekolah. Dan efeknya apa sih? 51,6 brilion potensi anggaran tahun 2020 ini, bisa dikembangkan salah satu. Sekali lagi bisa dikembangkan salah satu. Kenapa? Tanggal lebih dari 219 ribu, atau 219 ribu, sekolah atau 100 persen, salah satu dari kita, FG, SPSM, NNK, menggunakan angkas ini, dan mereka menyampaikan, melakukan pengelolaan keuangan, dalam satu tahun antara, tahun 2020 ini, biaya agil nasi orang-orang. Kemudian, hari ini juga berkembang situasi e-commerce. Kita sering misalnya, menggunakan layanan-layanan e-commerce, entah tokomedia, entah kemudian Shopee, entah kemudian BliBli, atau apa, yang biasa kita gunakan untuk pelanjang. Tapi dikandang itu juga menyiapkan, yang namanya siapa. Dimana, lebih dari 24.000 sotok kredita, sudah menggunakan ini, berasal dari dana kursi yang diperlucarakan, untuk membeli kebutuhan, kebutuhan mereka, sesuai dengan peruntukannya, untuk mendukung aktivitas pelajaran yang ada besar. Dan kita mengkait, juga sama dengan 18 miliar e-commerce yang lain, dan sudah 84.000 lebih, penyedia barang jasa ini terkait dengan kita. Ada banyak, ini pasal yang luar biasa. 51.000.000 buitnya, dikandangkan lebih dari 24.000 sekolah, lebih dari 84.000 penyedia barang jasa, sebagai besar kegiatan yang terkait dengan KM, dan 18 miliar e-commerce kemudian juga. Dan sekali lagi, ini bisa kita keluar secara prasparan, dari catatan, dari ketahuan. Nanti duit itu dipakai berapa, dibelanjakan berapa, untuk membutuhkan apa, dan nanti dilakukan kepada, apa namanya, yang berikut, dalam bentuk arkas yang sudah disiapkan. Nah, khusus untuk kawan-kawan di terpunggungan tinggi, kita sama-sama tahu, ada kampus merdeka, yang kemudian dikembangkan, dan ini diharapkan mampu menjadi birojur. Paksas terkandangnya. Kita, teman-teman, kita sudah mengajar, karena ini dosen-dosen yang, yang apa namanya, wawas seleksi, kemarin, tentu bapak itu sudah memiliki pengalaman pengajar, sebelum, ya, berinteraksi dengan, birokrasi di kampus, waktunya aktivitas belajar dengan barang-barang asiswanya. Sering ada pertanyaan besar di kita, misalnya, bagaimana kemudian kita menemukan, antara industri yang memiliki inisiasi dan inovasi yang biasanya, jauh berada di depan, dengan penangkitan perguruan dunia. Rata-rata, alumni-alumi perguruan dunia, mereka juga sebagai besar menjadi para praktisi, atau menjadi ahli juga, yang juga memiliki kepercunian, untuk mungkin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, entah kepada kampus yang, di mana mereka kemarin, UNOS misalnya, atau mungkin di perguruan begini lah. Sehingga, Tampus Pertika ini, lahir menjadi semacam, tanah ketik, kedereka terutamanya, semacam tempat kita untuk, saling bertemu dengan yang lain, ya, padahal yang kita bisa lihat, misalnya, 724.000 masisnya sudah join di dalam platform, kemudian, 823.000 masisnya berkerja dan di luar kampus, selama-selama semesta, dan berbagai macam aktivitas yang ada di sana. 2.625 universitas sudah terkabung, dari sekitar 4.500an kampus di seluruh Indonesia, dan 43.000 kita sudah join, 2.700 mitra industri, juga sudah mengambil bagian, untuk menjadi tempat, mereka juga, tancah sementara, untuk meningkatkan skill dan kompetensinya. Ini yang kita lakukan, waktu di atur perubahan ini, sebenarnya semacam biococok, dari, antara, ketubuhan, teman-teman di kampus, terkait dengan mahasiswa, misalnya, terkait dengan aktivitas pelajar mereka, maupun seperti pengelaman, dan inovasi, dari kawan-kawan praktisi, dan industri. Dan tentu, kami juga, salah satu layanan ini, juga, menyiapkan, semacam FAQ, gila-gila-gila, tapi, tanya-tanya, FAQ-nya, dan juga, tidak akan sangat-sangat, menjadi, sahur-sahur kota, daripada, minta ulang-ulang terus, misalnya, banyak sekali orang, menanyakan dengan topik yang sama, banyak sekali orang, kemudian, mencintai dengan, dengan hal yang, berulang, jika mereka, tidak akan malas, misalnya, untuk, 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 review dari banyak dunia, tidak siapkan komunikasi, banyak post, sehingga, ada lebih dari, 3.000, topik yang dikayakan, dan, itu semacam, menjadi generic question, ya, private ask question, yang kemudian, seringkali, banyak orang, bisa lihat di situ, sehingga, bisa mendapatkan, jawabat jawabat, sesuatu yang diharapkan, atau, menurut-menurut kita, sedang seluruh, juga aktif, pada setiap hari, berkaitan dengan, semangat, dan, 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 secara keseluruhan, ini, jika banyak orang lain-lain yang lain-lain yang kita tidak usah sebutkan, 4.1, tapi, prinsipnya, Puskatin, dalam hal ini, selaku unit, yang diberikan, matakor, itu, untuk mendayangkan kajak, atau, dengan informasi, akan, semaksimal mungkin, melayani, stakeholder, yang ada di, dengan, di, apakah itu, yang dari, satuan, pendidikan, atau, perpuluan, pendidikan, maupun, di, tidak berikan kompensi, sehingga, betul-betul, sekali lagi, terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita, berbasis teknologi informasi. Thanks, mas. Ini, sekedar beberapa, ee, testimoni, jadi, beberapa testimoni, yang membiarkan, kita, coba, kami capture, dari, penerima manfaat, layanan-layanan, di, pandemus, misalnya, dalam, ada pembidangan syaf, dari, malembang, Bepulian SMP, yang memanfaatkan, pembidangan mengajar, karena, di situ, banyak video, yang, kemudian, bisa diakses, dan, bagaimana, terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dengan baik dan kenal. Ada juga, kepala, kayak, jelas pendidikan, atau, Bu Liza, misalnya, karena, terkaitan dengan perencanaan pendidikan, dia, memperolehkan arkas, dalam testimoni, dia menyampaikan, sistem yang dikuatkan, lebih simpel, dan, yang paling penting, berinfektasinya, dengan sistem, pengantaran yang ada di daerah. Karena, sekolah-sekolah itu, secara kewenangan, misalnya, kayak, contoh SDSMP, atau, jadi, perangkat berpada kota, SDSMP adalah kebawah provinsi, sehingga, mereka, pasti, berikat dengan, sistem informasi, yang ada di daerah, masing-masing. Nah, arkas, sehingga, kembangan ini, berintegrasi, dengan sistem, perlaluan kebawah di daerah, sehingga, mereka, tidak, untuk, 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 kemudian, salah satu, testimoni, dari, perkeluan tinggi, pada saat, yang mengikuti, aktivitas, kampus perdekat, salah satu, naksesua, di Banyang Elektro, ya, Puan Tiana, misalnya, ee, testimoni, dia menyerahkan, rumpur ragang, dia di, Indonesia Power, kemudian, Indonesia Seri, Oralaman, dan, semacam-macam. Nah, kami berharap, ketemangkapan, kota-kota ini, bisa dilaksakan, langsung, oleh, orang-orang pengguna, setiap produk kita, yang, pada ujungnya, yang terbentuk, sebagai, sebuah, ekosistem teknologi. Dan, cerita-cerita, ini, kita merahapkan, sekali lagi, mampu menjadi trigger, mampu menjadi lompatan, dan, cara pandang baru, berhadap proses, para pelawar pendidikan, maupun proses, baca-baca yang terjadi. Dan, pada kesempatan ini, kami menajak, kepada, Pak Ibu, dosen, dan, yang sudah berproses, di, Pusdiplak, ya, untuk menggunakan, cara panjang, Banyang tersebut. Bagaimana, teknologi, mudah, digital, sistem, itu, bisa berpramaksimal, dalam proses, transformasi pendidikan, dan, didukung dengan semangat, mempercayai pelajar, bisa, mempercayai, dengan kualitas, di, saya pikir, itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, di, saya, teman-teman semua, mari, kita berikan kontribusinya, saya, mengambil, ke akhir, dan, ikut, negara, di, antara, apapun yang kita lakukan, itu, yang bisa memberikan manfaat, bagi sendiri, bermanfaat, bagi bangsa, dan bermanfaat, bagi manusia, bagi manusia, saya, ini, maaf, saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumussalam, Waalaikumussalam, Waalaikumussalam. Terima kasih, tangan, Pak Hogan. Oke, setelah kita lihat tadi bersama, yang telah disampaikan oleh Pak Asam, dari beberapa capaian, yang dapat membantu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengajar, di antaranya tadi, ada kampus MBK, ada belajar.id, dan lain-lainnya, Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasan Habidi Silahkan saya membuka sesi tanya jawab untuk yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Hasan Silahkan mungkin, silahkan Satu, ada satu lagi? Oke Baik, satu pertanyaan dari Ibu dan Bapak Sebutkan nama dan asal instansi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuhan, berhubungan atas waktunya Pertama, nama saya Rinaldi Rizal Putra, asal instansi dari Universitas Diliwangi Pasipalayan Terima kasih Pak Hasan atas waktunya yang diberikan, karena ini pun juga memberikan berbagai macam informasi yang baru oleh kami Terkait dengan berbagai capaian, khususnya dalam hal kemajuan transformasi teknologi yang ada di sistem pendidikan kita Hanya mungkin, ini pun juga berkaitan dengan analisis kritis yang Apa tadi, dibaca sebagai dalam menghadapi krisis pendidikan ya Pak ya Kebetulan juga, saya juga berbotat di akreditasi, Pak sebagai anggota PAN SM Jawa Barat Memang untuk hal kemajuan teknologi, ini memang patut kita apresiasi ya Pak ya Jadi dalam hal berbagai macam aplikasi, kemudian juga guru-guru pun juga diberikan Pembekalan dalam hal menggunakan teknologi pembelajaran gitu ya Ataupun juga hal-hal yang lainnya gitu Nah, hanya saja memang Bapak Berkaitan dengan kemajuan tersebut, sepertinya memang ini belum bisa diimpangi dengan SDM yang mumpuni gitu Apakah itu dari aspek peserta didiknya, mumpul juga dari pendidik gitu Dan SDM yang memang tidak mumpuni ini Mungkin juga ada indikasinya juga diakibatkan oleh minimnya literasi secara digital oleh para pola guber edikan gitu Jadi kalau kita melihat ada semacam empat lingkaran Ada pendidik, ada kemudian juga peserta didik, kemudian juga ada bahan ajar dan sumber belajar Kemudian yang lingkaran terakhir yaitu adalah teknologi Nah, sepertinya ada yang kurang itu dalam hal pembinaan etika dan sopan satu mungkin Pak seperti itu Jadi ini juga sebuah fakta juga Setelah kurang lebih tiga tahun saya pun juga melihat beberapa fakta di sekolah ketika saat visitasi itu Jadi memang fasilitas di sekolah cukup lengkap gitu Pak Jadi bahkan laboratoriumnya pun juga melebihi dari eksportasi kami ketika datang ke sekolah tersebut Nah, hanya saja saat penilaian kami lakukan ke sekolah Nah, ternyata memang sopan santun baik itu peserta didik dengan peserta didik Ataupun juga peserta didik dengan buruh ternyata kurang dari eksportasi kami gitu Pak Nah, terbukti dengan adanya seperti budaya 5S gitu ya Senyum salam dan sopan santun yang masih sangat kurang sekali gitu Pak Memang satu sisi teknologinya maju tapi ternyata ada kekosongan disitu mungkin Pak dalam hal etika dan etiket gitu ya Seperti kemarin juga yang disambil oleh Pak dokter siapa ya Ada kekosongan yang ini ada dalam pendidikan kita gitu Di samping adanya teknologi yang maju tapi juga ada hal yang mungkin masih belum bisa ditangani oleh teknologi tersebut gitu Pak Nah, sehingga yang mungkin coba kita syarikan sama-sama disini Jadi, apa yang sudah diberiakan oleh pihak pemerintah dalam hitelah kembing bud untuk memang mengisi kekosongan itu gitu Pak Di samping adanya teknologi yang maju tapi juga menyiapkan SDM yang memang literasi secara digitalnya bagus Dan juga secara etiket dan etikanya juga bagus seperti itu Pak Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lanjut yang kedua dari Ibu Lanjutnya Pak Yan Kalian dua Bolehkah silakan Oke Terima kasih untuk kesempatannya Ibu moderator Assalamualaikum Nama saya Ratu Serahku Jasari Saya dari Universitas Sumwami Terima kasih 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 Bedanya begini, kalau saya akan bapak ibu sekolah dulu, SD misalnya, itu kalau ada yang ngobrol ketawa. Guru dari depan ketawa, tinggal diingatkan bisa. Kalau misalnya anda melolong bahasa sesuatu yang Zoom, tidak ada yang tanggung mereka ngobrol-ngobrol di belakang. Matiin kamera sudah selesai, kita mau membuat jangkai rendering juga sama aja. Karena mereka matiin kamera. Tapi kalau kontrak sosial itu bisa disetakati di depan, paling tidak itu bisa menjadi rap. Atau kemudian bisa menjadi, apa namanya, Gateness terhadap proses itu tersebaran dengan lebih efektif. Nah mau tidak mau, bagaimana ibu semua, ada dua kanan ke atas. Satu yang sifatnya makro, terus satu yang mikro. Yang sifat makro, itu biasanya diunculkan dalam bentuk aturan makroan hukum, rotak-rotak permen, ataupun hal-hal yang sejauh. Tapi ada pendekatan secara mikro yang memang langsung di eksekusi di lantaran. Sebagaimana kata itu mengajar di kelas hasil-hasil. Nah tentu, kayak apa panduannya? Seperti apa? Kaitan sejati-jati atau siapanya? Itu yang intinya menciptakan proses sebatang melajari yang lebih sehat. Terpaksa teknologi informasi tadi itu. Teman-teman di Gok Mintus tahu saya sudah menerbitkan buku putih. Buku putih terkait interaksi digital. Lepas itu mungkin bisa saya membanti. Ada beberapa elemen yang disini dipuliskan dan itu mungkin bisa dikatikan kepada teman-teman. Kami juga terus bekerjasama dengan kawan-kawan korentu juga, maupun dengan juriditas pemiliran lain untuk memaksimalkan provinsi ini. Memang mau tidak mau kebicaraan mas. Bahkan kawan-kawan wanita jenis, saya pernah bikin penelitian dengan mereka di tahun 2020, kemarin 2021. Banyak kemana sih manfaat positif saat penetrasi kemudian masuk ke kampung, desa-desa sebagai mana keuntungan kita. Dengan dampak negatifnya kemudian dihasilkan. Apakah maksudnya invasionalnya memberikan nuansa positif? Atau kalau banyak dampak negatif, tidak bisa bagus. Nah hal-hal selanjutnya ini, tapi juga terus-menerus dikatakan kepada kawan-kawan. Sudah jadi, para bapak ibu yang salah satu fungsi tentu, terkait dengan pilihan lain adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan dan inser-inser melalui masyarakat untuk mampu memotak sisi-sisi ini. Sehingga inputnya bisa diberikan, bisa menjadi perbaikan-perbaikan yang berlanjutan. Kemudian kegiatan wabak, Kalau dikandekus diri ada satu antur judul khusus kembang, yang benar bencana pas Allah dikandu. Kan, untuk teman-teman mengurus lagi di Papua dan Papua. Disiapkan satu suatu khusus, gajah khusus, aplikasi khusus, gila-gila itu, untuk memberikan sentuhan kepada teman-teman yang ada di sana. Yang dilakukan buddhati, contohnya ya, misalnya kita lalu menekati, biasanya kapi itu salah satu unitnya di bawah pemimpun, PNU-nya di sana, kami meletakkan. Sampai hari ini, contoh, masih ada sekitar 8000 sekolah, di 8000-an sekolah, di 8000-an sekolah, yang belum memiliki akses internet. Kenapa belum memiliki akses internet? Di situ listriknya nggak ada. Masih ada sekitar 8000-an sekolah, itu nggak ada listriknya, otomatis nggak ada koneksi internetnya. Sehingga kalau mereka mau menjijik, misalnya, kemarin situasinya, yang mengharuskan koneksi internetnya, mereka keluar dari titik tersebut. Atau mencari daerah yang bisa terjangkau oleh sinyal. Biasanya di kuburan itu banyak sinyal ya, Pak. Kalau di kuburan-kuburan ini. Tapi kadang-kadang dikabungnya, nah, kami terus koordinasi dengan teman-teman di komunikasi info, dan teman-teman di SDM, misalnya, ada PLN di sana, kalau untuk yang 8000 ini segera dilakukan percepatan. Sehingga ada listriknya, kemudian yang ada bisa masuk. Namun, kita nggak takut juga. Saat situasi COVID kemarin terjadi, misalnya, kalau memang tidak harus lewat internet sekolahnya, ya nggak usah pakai internet. Guru kunjung bisa dilakukan di daerah itu. Tidak perlu online. Jadi, biasanya, ibu-guru yang kreatif itu, dia mau tukup bikin buku itu. Atau memang tugas yang menjadi, apa namanya, akunung ke asam, dia mau tukup kopi. Dia mau tukup bikin di satu rumah, yang biasanya sekelas, sati asam, tak 30 orang, hanya tinggalin orang. Guru itu muntur satu-satu. Ke rumahnya si A di RT itu, rumahnya si B di RT itu, rumahnya si C di RT itu. Yang penting, nyala akapi belajar para pesaksa dirinya apa terjaga. Kenapa yang dibilangkan? Ya karena situasi yang tidak memungkinkan orang melakukan itu sangat lumayan. Nah, kalau melihat skenario yang pernah disampaikan mereka oleh kawan-kawan Pemimpu, tahun 2024 nanti, mereka disulakan, kita sudah berdekat sinyal. Bahasanya begitu. Jadi, ada mereka belakang, pacar, yang berdekat meliput, ada mereka berdekat sinyal, yang berdekat melakukan Pemimpu. Supaya, percepatan yang terjadi, itu bisa menunjang, keringkatan kualitas pendidikan, yang tidak sedang dikara dengan pemerintah. Dan, tapi ini kan, butuh tahapan. Tapi saya, kalau boleh simpan sebegini, maksudnya, jalan-jalan 2.000 lebih suaranya yang tidak ada akses internetnya. Sekarang tidak ada listrik. Ini kan kalau tidak buah, tapi ya, sangat mengandalkan, buku cepat. Yang belum menjadi, satu-satunya, super wajar yang bisa diakses. Tapi insya Allah, semoga, nah, tantangan yang lain, yang ikutnya, mungkin di tempat lain, saya tadi, sebagaimana kasih, statistik, ada lebih 407.000 sekolah, dari Paut sampai SMXMK. Kalau yang masih ada 8.000an, berarti kan ada 400.000 yang lain, misalnya. Yang hampir 200.000, yang saya betul-betulnya sudah free secara internet. Apa yang mungkin bisa dilakukan? Mungkin, mungkin ini tidak dilakukan secara semesta. Nah, tugas kita yang tadi, menyediakan konten-konten yang berjuang. Menyediakan layanan aplikasi yang tidak diakses. Menyediakan, kemudian, misalnya, data yang bisa dipakai. Kebetulan, Mas Menteri kita, Mas Nadi, ini kan orang IT banget ya. Karena dia, berhasil membangun dengan projeknya. Jadi, kalau, diskusi dengan kita, dia selalu menyampaikan, saya maunya layanan aplikasi yang dibangun, dalam 8.000.000. Jadi, itu menggunakan high quality standar. Sebagai mana layanan start-up, yang selama ini, terbaik dirimu. Jadi, standarnya kayak gitu. Nah, cuman, untuk menuju ke sana, tentu, tidak bisa juga kita sendirian. Dan, user experience, space, dari semua layanan yang berbaktan, itu menjadi, untuk kami, untuk perbaikan-perbaikan yang berkelanjut. Kebetulan hari ini, sebetulnya, ada diskusi juga, dengan kawan-kawan yang panas. Tapi, sesion yang pertama, saya hadir di sini, intinya sama, membincang strategi nasional, bagaimana, kecepatan kualitas diri kita, di daerah penyakit-penyakit. Tapi, kalau diskusikan di sini, bisa kita lanjut, saya pikir itu, Pak Tentu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk, menghadapi krisis, yang telah menghadapi, yang ada saat ini, memang diperlukan banyak kolaborasi, tapi, tadi seperti dijelaskan oleh Pak Hasan, Musjabin telah memberikan banyak lompatan, dan judanan di Bapak Ibu ke sini, yang akan sangat membantu, untuk kemajuan selanjutnya. Bapak yang ada di sini, silahkan. Oke. Silahkan Pak. Sebutkan nama dan asal yang selesai. Terima kasih Pak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pak Hasan. Saya Rino Nisanto, dari Politeknik Negeri Maniwibus. Selamat datang. Ya. Mohon maaf, saya harus menyampaikan, Bapak. Saya memindahkan, antara pengakliran dan pendidikan, Bapak. Dalam hal ini, kalau pengajaran itu, lebih pada materi, apa yang mau disampaikan, yang kalau kita transfer, ya, dengan cara digitalisasi, tidak ada masalah. Tetapi, kalau kita pendidikan, pendidikan, di dalamnya itu, ada karakter. Dan karakter itu, tidak bisa diajarkan, tetapi dicontohkan. Nah. Sebagaimana sekarang itu, sudah dihubungkan dengan P5. proyek, proyek, penguatan, pelajar pantas silam. Dalam hal ini, saya semak kebingungan, ketika saya, menghadapi guru, Apa yang harus saya sampaikan, dengan proyek, penguatan pantas silam ini. Kalau semuanya, di digitalisasi. Dalam hal ini, ya, menurut saya, masih perlu, adanya pengkajian, yang diganjut. sejauh mana, efektivitas, digitalisasi ini, terhadap, proyek penguatan pantas silam ini. Terutama, berkaitan dengan, pendidikan karakter, yang saya sampaikan, bahwa, tidak bisa, hanya di hadiat kamu. Tetapi, perlu, dicontohkan. demikian, Pak Asan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja, Pak Asan. Oke. Terima kasih. Yang pertama, saya setuju, Pak. Dengan itu, ya. kira-kira pendidikan, itu kan proses kebudayaan. Yang itu hanya bisa dibentuk lewat, kalau bahasa agama kita meniputnya dengan istiqamah. Itu baru kemudian, benar-benar bisa disatu. Dan, mau tidak mau, membakar pendidikannya, dimana kita menjadi epicentrum dari proses-proses tersebut, yang menjadi telah dalam persatu pendidikan ini. Nah, kalau terkait dengan menguatkan karakter, bagaimana tadi yang Bapak ceritakan, di teman lingkungan istri, sebetulnya secara taktis, secara taktis. Nanti kalau saya salah, bisa direvisi. Atau mungkin dengan anak-anak semeriakan, ataupun namun, misalnya Rp10 juta. Paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lakukan secara restitus, yang kita jaga secara bersama-sama. Karena ini menjadi sebuah fenomena BUS. Kalau kita menguatkan karakter secara keseluruhan, luas kan. Tapi yang menjadi saluran jauh kita, paling tidak ada tiga hal. Bagaimana memujukkan lembaga pendidikan, atau satuan pendidikan kita, itu bebas dari peterangsaan sosial. Kemudian yang kedua, anti terhadap perunduran dan hui. Kemudian yang ketiga adalah, menirik toleransi dan menjaga situasi ke dunia. Itu yang tiga itu, yang kemudian ini menjadi fokus betul, dan mau tidak mau, lembaga pendidikan, atau satuan pendidikan, menjadi gada terbesar, atau gada terdepan di dunia ini. Kalau masih ada tiga hal itu, tujuannya apa sih? Misalnya kalau kita, tadi bisa kita berpemansir, yang menciptakan lingkungan pelajar-pelajar yang sehat. Anak-anak kita kemudian, tidak takut untuk berbeda. Anak-anak kita buruk-buruk, kita kemudian bebas, untuk kemudian, apa namanya, dan kekerasan, atau keundingan misalnya. Atau tidak ada kekhawatiran, dari adik-adik kita, terkait dengan situasi, misalnya anti-WCH, dan ada kerasan tiseksual. Itu yang paling problem yang bisa kita lakukan, sebagaimana Alhamdulillah menikmah. Bahwa ada hal yang baik, misalnya kayak, misalnya kayak, apa namanya, profil pelajar-pelajar silatan, terlibat-libat yang diseritakan. Memangnya, saya akan terpaksa sekali. Saya akan terpaksa sekali. Bicara kemudian, persoalan buku kamar, bicara persoalan foto soya, bicara persoalan melatih, jadi kita lihat, apa yang gue dihidup, memang mau tidak mau di belakang. Dan, Mas Gotri dalam berpaksa kesempatan menyampaikan bahwa aktornya, dari semua proses itu, adalah para penduduk, dalam lingkungan, atau peserta-peserta. Itu tidak bisa. Karena, Bapak Ibu lah, para guru lah, para dosen lah, yang menjadi contoh pertama kali yang dilihat oleh mahasiswa. Kalau misalnya, mahasiswa tuanya, katakanlah, diharapkan untuk perkenalan kritis, dan mampu membaca setiap jurnal, berarti, itu mulai harusnya, kita melakukan dosennya. Kalau kita berhormat, tidak ada pelagihan di sini. Jika di dunia akademik, dan, itu mau tidak muncul di dunia, mahasiswa, berarti, kira-kira, di atasnya, juga tidak melakukan yang mampu. Kalau misalnya, kita bagian dalam dunia, bergurau di Indonesia, ada etika sosial yang dibangun, dalam konteks komunikasi, baik secara portal, maupun secara online, di mahasiswa kita, mau tidak mau, antara para seluruh, lagi bergurau tinggi, misalnya, dari sebuah pendidikan, pun harus juga mencontoh pemirsa. Dan, bahan kuncinya, itu harus dilakukan secara istikomah, bukan bergurau-gurau sesaat, dan kemudian dihilangkan dalam dunia ini. Pabrik hari ini cukup cerdas, untuk menilai, apakah ini gilip, apakah ini kepercitaan, apakah itu benar-benar, memang istiqomah, ini, dari, para, pihak-pihak, yang diseritawakan kami kepada kami. Tentang-tentangnya, kembali ke kita lagi, ini, sejauh mana kemudian kita mampu menjadi inspirasi, mampu menjadi peladan, dari proses-proses yang berlaku. Dan, jangan kemudian kita, apa namanya, menutup diri, dari proses perbaikan, ataupun kritik, yang terjadi. Tentu, hal itu bisa, sekali lagi, dijaga dengan akurang-akurang pemakaian. Sangat memungkinkan. Baik di Kementerian, di Sampai Kedidikan, ataupun di Kementerian. ini, karena, kita kan begitu, seperti misalnya. Contohnya, disini gini. Kalau anda, kan ada yang dari luar, luar, apa namanya, daerah ya, mau ke Puskupan. Nah, anda nanya bandara, coba kalau di bandara itu, nggak dikasih, keinginan sekundin, kira-kira kaya apa antriannya? Mungkin orang-orang bisa berkutu, luar biasa. Anda kembali, BRD, BCA, Mandiri, pas jam siup, kira-kira jam 9.41, atau selamat kasian, jam 1.41, adalah usaha mengedikasi, garis untuk kemudian orang antri, kaya apa kira-kira? Dan kira-kira, sesetengahnya begini. Sesuatu yang kemudian akan berjalan dengan baik, yang kita harus dapatkan. Diluar, kita dapat memberikan contoh untuk diri, supaya bisa berjalan dengan mengedit. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih.